Di samping saya tadi sebelum diskusi saya sudah ngomong juga Dengan di sekolah berasrama itu Saya tidak tahu, mudah-mudahan ada ahli pendidikan di sini Pak Atau Pak Nyoman ini bisa menjawab saya enggak sih Benar enggak sih ketendurungan yang penglihatan saya belakangan ini Orang Bali itu lebih banyak tertarik menjadi buruh daripada jadi pemikir Lebih banyak tertarik jadi buruh tapi dengan penghasilan besar Nah itu dia satu itu Karena dia pergi ke kapal pesiar bayangan dia 15 tahun saya punya ini gini-gini-gini Ya kan dia perlu sekolah tinggi-tinggi Terus dia mau aja mikirin tentang Bali ini siapa? Kalau pemikirnya enggak ada Kenci dosennya kecil Saya apa? Kaji pokok saya 5 juta kurang Doktor saya Dan perempuan mengajar saya lebih dari 12 km dari BKD Saya selalu rupanya tapi lebihnya enggak boleh dihitung Pak Kalau kurang dipotong saya Tapi lalu rupanya enggak boleh dihitung Ini kok jadi curhat saya Ya bener itu Nah ini gimana kita ngomong-ngomong pendidikan? Makanya saya setuju dengan sekolahnya Pak Manku itu Kita pendidikan bahasa armen dari situlah kita berikan visi anak-anak itu Jadi sejak kecil ditanamkan Ya fokus Nah ini Sekarang itu sebabnya saya dipuikin Pak Kostu itu karena menentang pembubaran balik mandara Tapi untungnya sekarang dihitungkan lagi gitu loh Jadi yang untuk yang orang miskin supaya orang baliknya itu pintar tanpa perlu minum tolak angin itu sudah ada Yaitu sama balik mandara yang khusus untuk orang miskin itu dan bodoh gitu kan Tapi dijadikan orang pintar Nah sekarang yang untuk orang yang lebih punya Tapi tidak terlalu kaya Dia juga memerlukan support yang sama Penuh apa Jadi outcome-nya itu Outputnya itu sama Dengan yang bikin Nah ini sudah dibuatkan yang swasta Kan sebenernya Visi pemimpin daerah itu harus ada kesana Nah sekarang baru saya Setelah saya nyampaikan kegelisahan saya